Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo berkeliling ke sejumlah daerah untuk mematangkan persiapan partai menjelang pesta demokrasi. Dalam konsolidasi yang digelar di Provinsi Aceh, HT mengajak para caleg untuk gencar turun ke masyarakat demi mendapatkan hasil suara yang maksimal. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo memimpin rapat konsolidasi pengurus DPW, DPD, dan bacaleg Partai Perindo seprovinsi Aceh. Konsolidasi digelar untuk memantapkan langkah Partai Perindo dalam membidik target persentase suara dua digit serta menyelaraskan visi dan misi partai jelang pertempuran politik 2024. Komitmen Partai Perindo besar, di seluruh provinsi, seluruh kabupan kota besar, termasuk Aceh. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian meningkatkan sejahtera masyarakat yang kurang mapan. Supaya mesin ekonomi itu jadi kuat, termasuk di Aceh. Sehingga para pelaku usaha di sini itu makin banyak dan perdagangan tentunya pasti akan meningkat dengan sendirinya. Sekarang memang lagi gencang-gencangnya kita kelakuan mengatur strategi pemenangan, mencari masa bagaimana. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa sampai kesenangan juga gitu insya Allah. Partai yang mengusung bakal calon presiden Gajar Pranowo ini juga berkomitmen untuk terus melaksanakan program pengentasan kemiskinan serta membangun mesin ekonomi yang maju untuk Indonesia sejahtera. Dari Banda Aceh, Esra Ambarita, Rico Naldo, Mohajir, INews, melaporkan.